Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan di bab baru Di buku Handbook of Pressure Pressure Ada di halaman 31 Dengan judul External Pressure Pak Magiesi memulai pembahasan tentang External Pressure Dengan beberapa deskripsi definitif Pertama, Design Pressure Apa itu Design Pressure? When code symbol is to be applied Jika simbol code Code ASMO 8 ada beberapa simbol Akan dipakai The vessel shall be designed Pressure tersebut harus dirancang dan di stamp Dengan maksimum global external working pressure It is recommended that suitable margin Jadi rekomendasinya harus ada margin Is provided when establishing maximum global external pressure To allow for pressure variation in service Jadi harus diberikan margin Agar untuk mengantisipasi adanya Perubahan di dalam servicenya Sesuai dengan code UG28F Special Intent for Service under External Design Pressure 15 Unless may be stamped with the code symbol Special yang di dalam servicenya Under External Design Pressure 15 atau kurang Di stamp With the code symbol denoting compliant with the rule For External Pressure provide all applicable rule of the division Also satisfied This shall not be applied Jadi tidak bisa diaplikasikan Jika the vessel is operate at the temperature below minus 20 derajat Fahrenheit Jadi ini tidak bisa diaplikasikan Jika vessel tersebut itu beroperasi di temperatur di bawah minus 20 derajat Fahrenheit Dan perancangan pressure vessel-nya ditentukan By code UGS66C Or code UHA51B Untuk apa? To avoid necessity of impact test Nah kemudian The vessel with lab joint Sesuai dengan code UG28G Non-cylindrical jacket code UG28I Nah kemudian test pressure Single wall vessel Designed for vacuum or partial vacuum only Ya jika ada vessel single wall Ya dirancang dengan vacuum atau partial vacuum So be subject to an internal hydrostatic test Ya harus dikenai dengan internal hydrostatic test Atau when a hydrostatic test is not practicable Maka dilakukan pneumatic test Sesuai dengan code UG99F Either type of test Ya Ya baik tipe test tersebut So be made at pressure Not less than 1,5 Ya baik test hydrostatic maupun Pneumatic test tadi itu harus dilakukan Ya pada pressure yang tidak lebih Ya Atau tidak lebih artinya kurang dari Not less than Tidak kurang dari Tidak kurang dari Berarti lebih dari Satu setengah kali Satu setengah kali Satu setengah kali apa The difference between normal atmospheric pressure And minimum design internal absolute pressure Jadi ya hydrostatic test maupun pneumatiknya Nanti akan dilakukan Pressure yang lebih dari Satu setengah kali dari Perbedaan normal atmospheric pressure Dan minimum design internal absolute pressure Nah kalau pneumatik test Nanti bisa dilihat di UG100 Nah kemudian The design method on the following page Is confirmed to us more good For pressure version section 8 divisi 1 The chart P4247 Accepted from this code Ini biasanya ada di halaman Ada di Asma Asma 2D Asma 2D Ya Baik itu penjelasan ringkasnya Nah sekarang kita mulai dengan Bentuk kalkulasinya seperti apa Nah seperti biasanya Pak Magiesi melakukan Perhitungan-perhitungan penjelasannya Dengan memberikan notasi dahulu Apa notasinya Misalkan disini External pressure formula Notation P Ya external design pressure Kalau kemarin P itu adalah Internal design pressure Or P Maximum level working pressure Tapi sekarang P Dinotasikan dalam Web external pressure ini adalah External design pressure PA Itu minimum Global working pressure Minimum Ya biasanya kan maksimum Kalau ini minimum Persyaratan minimumnya PA nya harus lebih besar dari 15 Karena minimumnya 15 DO Outside diameter Dan L L itu adalah panjang Panjang apa? Panjang dalam In Yang merupakan facial section Antara Nah disini disebutkan Ada 5 5 Yang masuk kategori L Ya Kategori L itu ada 5 Apa saja itu Yang pertama L Itu adalah Circumferential line on head Add one third The depth of the head tangent line Jadi Kalau di Gambar L itu Nah L ini Kalau digambar Misalkan ini Cell nya Kemudian ini head nya Maka yang pertama Circumferential line Ahead Add one third Ya disini Ini Namanya juga L Yang pertama Kemudian yang kedua Stevening ring Yang kedua Stevening ring Misalkan ini head Ada cell Ada head nya Kemudian disini ada Stevener Atau Stevener nya 2 Ini sama sini Maka L itu juga ini Jarak ini ke Sepertiga Head Kiri kanan Atau Ini juga Ini ke situ Sama Ini Ke Sepertiga Nah ini yang nomor Dua Yang nomor Tiga Jacket Clojure Nah Jacket Clojure Itu Misalkan Ini Vessel nya Cell Ini head Head nya Jacket Nah Jarak ini Ke Sepertiga Ini juga Namanya L Berikutnya Nomor 4 Cone to Cylindrical Junction Or Knuckle to Cylindrical Junction Or Torriconical Head Or Section Jadi Kalau misalkan Ada Bentuk Head Conical Misalkan Begini Ini Shell Yang kecil Misalkan Ini Conical Ada Head nya Begitu Maka Yang disebut Dengan Ya Di sini Cone to Cylindrical Junction Nah Di sini Sampai Di sini Sepertiga Ini Juga Disebut Dengan L Ya Kemudian Yang terakhir Ya Cuk Seat Ya Misalkan Ada Sel Kemudian Ada Head nya Ada Ini Cuk 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 Sampai 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 Terima kasih. Jadi, ada ini silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Keterangan apa yang dimaksud dengan L. Nah, kemudian setelah itu nanti bisa perhatikan di sini ada perbedaan dua gambar di sini, A dan B. Yang A adalah Vessel without stephening ring. Ya, Vessel without stephening ring. Tidak ada stephener-nya. Nah, yang B adalah Vessel with stephening ring yang ini, ada dua stephener. Ya, di sini dan di sini, di sini, di sini di sini dijelaskan kalau lihat gambarnya, maka ada L, L-nya bisa jadi kelima macam itu. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian, ya. Nah, di sini ada 1 per 3 H, H per 3, H per 3. Jadi, L itu adalah panjang. Facial section. Facial section. Itu adalah panjang. Dari weight lainnya, itu ditambah 1 per 3 H. Nah, ini tangent line L. Nah, kemudian, ya bagaimana cara menentukan PA-nya untuk kasus begini? Nah, sebelum ke sana, ini ada deskripsi gambarannya, ada DO-nya, ada T-nya, ada H. H itu adalah jarak dari weight line. Di sini ada weight line. Weight line itu tempat nge-join atau mengelas antara head dengan cell. Nah, kemudian ini H, ada H per 3. H per 3 itu tempat di mana terdapat tangensi. Tangensi itu poin permulaan terbentuknya curvature of head ini. Ya, yang diasumsikan 1 per 3 H. Nah, kemudian di sini, ya di cylindrical cell, baik seamless or with longitudinal butt joint. Ya, dipakai untuk cylinder yang seamless maupun yang ada longitudinal butt joint-nya. Ya, when DO per T equal to or greater. Ya, lebih besar atau sama dengan 10. Nah, maka maksimum lobelnya. Ya, maksimum lobelnya didapatkan dengan formulasi PA sama dengan 4B per 3 kali DO per T. Ya, prosedurnya dijelaskan oleh Pak McKenzie di sini. The value of B dalam formula ini. Shall be determined, dapat ditentukan by the following procedure. Menentukan PA, rumusnya 4B per 3 DO per T. Maka B-nya itu dapat ditentukan dengan prosedur berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama, yang pertama di sini disebutkan assume a value for T. Ya, pertama kita melakukan asumsi nilai T. Nah, asumsi nilai T untuk cell itu bisa dilihat caranya di halaman 49-51. Ya, setelah dapat T-nya, maka determine L per DO. Jadi, L-nya sudah kita dapatkan, DO-nya sudah diketahui, T-nya sudah dapat dari kurva halaman 49-51. Kemudian dihitung L per DO berapa, DO per T berapa. Nah, kalau sudah dapat L per DO dan DO per T, ya, dimasukkan ke gambar G, figur G halaman 42. Ya, gambarnya nanti akan kita dapatkan, gambarnya itu kurang lebih begini modelnya. Nah, gambarnya itu begini. Nah, gambarnya itu begini. Nah, di sini adalah L per DO. Ini faktor A. Sedangkan yang di sini melengkung-melengkung ini adalah DO per T. Jadi, dari perhitungan nomor 2 itu, ya, dari perhitungan nomor 1, determine L per DO ini, dan DO per T yang ini, maka nanti akan dapat faktor A. Nah, di sini ada keterangan enter figure G. At the value L per DO sama dengan 50, when L per DO lebih besar dari 50. Artinya adalah, di kurva ini maksimum nilainya paling besar 50. Nah, kemudian di sini juga ada N at 0,05 when L per DO is less than 0,05. Artinya, di kurva ini paling bawah sini. Nah, ini nilainya 0,0,0,0,5. Nah, ini paling bawah. Jadi, kalau lebih besar 50, masukkan 50. Kalau lebih kecil 0,0,0,5, masukkan 0,0,0,5. Nah, setelah itu, ya, di sini bilang, move horizontally to the line representing DO per T. DO per T, from the point of intersection, move vertically to determine the value factor of A. Jadi, dari nilai L per DO dan DO per T, misalkan L per DO-nya ketemu di sini. Nah, di sini misalkan. Kemudian, ditarik ke kanan. Sampai berpotongan dengan nilai DO per T. Setelah itu, tarik ke bawah. Nah, ini dapat nilai A-nya berapa. Nah, kemudian setelah itu, enter the applicable material chart. PIT 43-47. Nah, PIT 43-47 itu begini. Nah, kurvanya. Begitu. Dan ada begini. Begitu. Dan ada begini. Sebelah kanan ini faktor B. Sebelah bawah ini A. A dari mana? A yang berasal dari kurva di atas ini dibawah ke sini. Diplotkan. Katanya, Pak McKenzie. Nah, enter the applicable material chart. PIT 43-47 at the value of A. Move vertically to the applicable temperature line. Jadi, untuk yang berikutnya ini. Jika A-nya ini sebagai batas. Ini batas kiri dan kanan. Ini left, ini right. Jika A-nya jatuh di sebelah kanan di sini. Nanti akan dapat faktor B. Nah, misalkan tarik ke sini, ketemu titik. Dari sini tarik ke kanan. Dapat nilai B. B. Tetapi, kalau A-nya itu jatuh di sebelah kiri. Di sini. Maka B itu dihitung. B sama dengan. Maaf, ini yang dihitung adalah. P A-nya. Jadi, P A-nya langsung dihitung. P A sama dengan 2 A. Kalikan E per 3 kali D O per T. B. Nah. Jadi, jika A-nya. A yang didapat dari kurva di atas itu. Jatuh di sebelah kiri. Maka P A-nya langsung dihitung. Tetapi, jika A-nya itu jatuh di sebelah kanan. Maka, dapat faktor B. Untuk apa faktor B? Ini, jika di kanan. Dapat faktor B. P A-nya dihitung dengan rumus. 4 B per 3 kali D O per T. T. Nah. Jadi, ada 2. Rumusan. Jatuhnya di kiri atau di kanan. Kalau jatuh di kiri langsung dapat harga P A. Kalau jatuh di kanan, dapat faktor B untuk menghitung P A. Kemudian, setelah dapat P A. Maka P A-nya dibandingkan. Apakah P A lebih dari 15? Nah. Kalau oke, lebih dari 15 berarti selesai. Desain satisfied. Tetapi, kalau P A-nya kurang dari 15. Maka, kata Pak McKenzie di sini. Ada catatannya. If the maximum volume pressure is smaller than design pressure. The design procedure must be repeated. Harus diulang. Caranya ulangnya apa? Increasing the vessel thickness. Dinaikkan thickness-nya. Or decreasing L. Atau L-nya diperkecil. Caranya merkecil bagaimana? Dengan, di sini ada ketentuan. Decreasing L by stiffening ring. Jadi, dengan menambahkan ring ini, artinya memperkecil L. Ada L, ada L, ada L. Kemungkinan L-nya bisa tidak sama panjangnya. Kalau panjangnya tidak sama, ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang. Pilih yang paling panjang. Kalau nanti nilai yang paling panjang itu sudah lebih dari 15. Pasti yang nilai L-nya lebih kecil juga akan lebih dari 15. Ya. Kemudian ada catatan di sini. When the value of DO per T is less than 10. Ya. The formula given the code UG28C2 shall be applied. Jadi, ini ada persyaratan. Jika DO per T-nya kurang dari 10. Kita bisa gunakan formula yang lain. Ya. Baik. Sampai di sini. Ada pertanyaan. Saya persilahkan untuk menyampaikan di link channel YouTube-nya. Diskusi di sana. Ya. Ini mestinya ada flowchart. Nanti akan saya bikinkan flowchart-nya untuk mempermudah saudara. Ya. Ya. Nah, kemudian berikutnya. Di sini ada contoh. Ya. Contoh. Ya. Di sini ada contoh. Tentang. Kalkulasi external pressure. Contohnya adalah diberikan data. P. Ya. External design pressure 15 PSIG. DO-nya 96. Kemudian, length of the vessel from tangent line to tangent line. 48 feet. Ya. 576 in. Height-nya ellipsoidal. Kemudian, material of cell SA-285C plate. Temperaturnya 500 derajat Fahrenheit. Kemudian, E-nya modulus elasticity-nya 27.000 PSI. Nah. Dari situ kemudian, kita diminta untuk merancang dari pressure vessel akibat eksternal ini. Misal. Di sini, determine the required cell thickness. Assume a cell thickness T 0,5 in. Si halaman 49. Saudara lihat halaman 49. Itu cara untuk melakukan assume T secara grafis yang dibuat oleh Pak Megyesi. dan caranya sudah dipresentasikan di Dewan Asma. Kemudian, length-nya L592. Dari mana ini L592? Length of cell 576. And one third of the depth of head 16 in. total A jumlahnya jadi 592. Jadi, L-nya itu adalah ditambah sepertiga H kiri dan kanan. Ya. Sehingga ketemu nilai sebesar 592. Kalau begitu L per DO-nya didapatkan 6,17. DO per T-nya 192. Dari data figure. Ya. G dapat 0,00007. Kemudian, dengan prosedur yang telah dijelaskan. Ini di cross check-kan. Ya, di cross-kan. Antara 6,17 L per DO. Ditarik ke kanan. Berpotongan dengan DO per T 192. Kemudian, perpotongannya ditarik ke bawah. Ketemu faktor A sekian. Nah, dilihat di halaman 43. Dengan material yang sama 285 C plate. Maka, nanti kita dapatkan nilainya. Apakah A-nya itu jatuh di kiri atau di kanan. Ternyata jatuhnya di kiri. Sehingga, untuk mendapatkan PA dihitung. 2AE per 3 DO per T. Kemudian dihitung. Ketemulah cuman 6,56 PSI. Padahal, sarannya PA-nya harus lebih besar dari 15. Maka, caranya. Ya, caranya. Sudah, coba nanti di rumah. Ya, mencoba untuk nilai. Naikkan thickness. Ya, menaikkan thickness. Karena caranya kan 2. Yang kedua. Adalah dengan mendekrising L. Mendekrising L itu artinya. Dengan melakukan penambahan Stephenal. Contoh ini yang dilakukan oleh Pak Magiesi. Dengan menambah Stephenal. Nah, di sini ditambah 2 Stephenal. Ya. Sehingga dapat hitung-hitungannya. Nopak itu ada 16,8. 16 feet. 8 in. Satunya 16 feet. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang lebih panjang. Ya. Nah, kemudian dihitung-hitung. Ketemulah setelah dilakukan penambahan 2 Stephenal ini. Dapat harga ya sebesar 20,8 PSI. Ya. Since the maximum low pressure PA is greater than descent pressure B. The assumed thickness of cell using 2 Stephening ring is satisfactory. Ya. Akhirnya memilih persyaratan lebih dari 15. Nah, nanti dicoba di rumah dengan menggunakan 1 Stephener. L-nya jadi separuh saja. Apakah nanti dapat nilai PA lebih besar dari 15. Baik, sampai di sini dulu. Berikutnya akan saya jelaskan tentang cara external pressure untuk head di pekan mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.